Intro Penglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Kogas Gepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi MTB Maijen TNI Matsuni memberikan kunci rumah instan sederhana dan sehat kepada 10 warga yang ada di Dusun Temuan Sari, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara pada selasa kemarin. Hal ini juga untuk merismikan 10 rumah risa yang sudah dibangun. Dalam hal ini Maijen TNI Matsuni didampingi oleh Wapang Kogas Gepat Laksama TNI Norsinggi Bupati KLU Najmul Ahyar dan Satgas Kogas Gepat Kolonel Infanteri Farid Ma'ruf serta dan Sektor 2 Kolonel Infanteri Dodi. Selain itu turut hadir pula para asisten Kogas Gepat Stap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Muspika sekabupaten Lombok Utara, Kades beserta Kades dan masyarakat setempat. Penglima Kogas Gepat Maijen TNI Matsuni menyampaikan bahwa 10 rumah yang sudah dibangun sebagai pilot project kepada anggota TNI yang membangun secara keseluruhan, yang merupakan sebagai suatu percontohan. Selain itu, ia juga mengharapkan dengan contoh ini masyarakat dapat membangun rumah berbentuk risa ini dengan waktu 10 hari dan dilakukan oleh 10 orang. Kami membangun ini ada 10 unit kemudian bisa dilaksanakan selama 10 hari dan oleh 10 anggota. Ini sebagai percontohan kenapa harapannya nanti ke depan dengan 10 hari dan 10 orang masyarakat juga bisa melaksanakan pembangunan rumah yang berbentuk risa ini. Lebih lanjut, Penglima Kogas Gepat mengaku sudah melakukan tugas selama 3 bulan berlangsung, baik kegiatan fisik ataupun non-fisik, termasuk melakukan pembongkaran rumah yang ada di Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah kurang lebih 59 ribu rumah, yang dinyatakan rusak berat dengan menggunakan alat berat tenaga anggota termasuk bersama-sama, sehingga dari 59 ribu rumah itu sudah siap dibangun. Oleh karena itu, nantinya akan diserahkan kepada instansi terkait dalam alini PUPR sendiri. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!